Intro Lembaga Pendelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau dan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau penggelar pelatihan terhadap puluhan petani perkebunan kelapa sawit Kota Pekanbaru, Senin pagi. Kita sebagai petani ini tentu positif kan? Kita berterima kasih kepada BPNP Sawit sama mitra kita Apkasino yang telah melakukan kerjaan kepada rakyat untuk melakukan pelatihan petani sawit ini. Alhamdulillah kita sudah kelas yang ketidur. Sebelum itu dengan peremajaan sekarang produk petani tetas. Kemudian ke depan dengan adanya pelatihan-pelatihan ini pengetahuan petani meningkat, produk petani yang meningkat tentu berdampak terhadap pendapatan yang meningkat. Kita berharap petani kami sedia terhadap teman-teman. Terima kasih sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ini kepada BPNP dan Kasino terhadap penelenggaraan berlatihan. Kita di Kota PNI semuanya kita, sumber daya kita melukong semua. Tenaga hari melukong semua. Apapun dalam bidang apapun. Apalagi terkait dengan pelapa sawit. Sangat lengkap sekali. Sementara itu, Ketua Ap Kasindo Riau, Sisme Dinata, menjelaskan kegiatan pelatihan tersebut rutin dilaksanakan kepada petani sawit di 12 kabupaten kota Seriau. Dengan adanya, pelatihan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, namun dapat meningkatkan tata niaga pelapa sawit. Ini adalah kegiatan pelatihan setiap kabupaten kota di Kota Pekan Baru kita laksanakan. Nah, ini untuk Kota Pekan Baru, mereka mengambil tema produktivitas. Karena memang Pekan Baru belum banyak sawit. Kalau ada Kota Pekan Baru, ada beberapa kabupaten yang replanting temanya ini. Supaya kawan-kawan ini mengerti tentang berkebun yang baik dan benar itu. Yang masuk juga tata niaganya. Karena kan kawan-kawan kita sodaya, seperti ini biasanya kita ketemu, sebaik apapun kebunnya, mereka mendapatkan harga-harga sodaya, tidak harga tim yang sudah kita tetapkan per minggu itu. Kegiatan pelatihan tersebut untuk agarannya didukung oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit atau BPDEPS. Aan Ramdhani, Tribun Pekan Baru, melaporkan.